Intro Ya Mewesah mengawali jumpa kita malam ini Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjermasin Rabu 23 September menetapkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjermasin Rabu 23 September 2020 menetapkan 4 bakal pasangan calon menjadi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin 4 pasangan calon tersebut yakni Harismaki Ilham Nur, Ibnu Sina Arifin Nur, Haja Ananda Musafah Zakir dan dari perseorangan Hairul Saleh Habib Ali Muhammad Al-Habsi Kegiatan penetapan pasangan calon Di kota Banjermasin ada 4 pasangan calon dan kita tetapkan hari ini sebagai peserta pemilihan tahun 2020 sudah disahkan menjadi pasangan calon yang adalah SK SK penetapan pasangan calon itu yang kita serahkan Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Banjermasin mengucapkan selamat kepada 4 bakal pasangan calon yang telah ditetapkan menjadi pasangan calon Tentunya ke depan dari tanggal 26 sudah masuk tahapan kampanye Semuanya harus mematuhi aturan perundang-undangan, taat azas, dan taat aturan Ucapkan selamat ya kepada 4 bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon Ya harapan kita tentu ke depan dari tanggal 26 ini sudah masuk masa kampanye Kita ingatkan lagi agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan Ya, tahap asas, tahap aturan Dan tahapan selanjutnya pada 24 September akan dilaksanakan pengundian nomor urut untuk 4 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin Tim Liputan Banjar TV Sementara itu 4 calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin menyusul penetapannya oleh KPU Banjermasin merasa sangat senang dan gembira serta siap melaksanakan PKPU yang berlaku Usai penetapannya sebagai pasangan calon wali kota oleh KPU Rabu 23 September 4 calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin masing-masing siap melaksanakan PKPU yang berlaku Seperti halnya Haris Maki setelah penetapan dirinya akan terus melakukan konsolidasi dan mengikuti aturan yang ada Haris tidak ingin curi start dan semua sudah dalam aturan yang ada Kami semua pasangan, 4 pasang sudah ditetapkan sebagai calon jadi bukan bakal calon lagi sudah menjadi calon karena itu tentu segala peraturan yang ada di PKPU sudah berlaku sejak penetapan ini konsolidasi tetap tapi kita tetap mengikuti aturan kita tidak ingin bahwa ada curi start atau apapun namanya semua sudah masuk dalam koridor aturan KPU aturan PKPU kita akan menaati itu semua Sementara itu Ibnu Sina sangat bersyukur dengan telah ditetapkannya menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin dan tinggal menunggu proses serta tahapan selanjutnya Ibnu Sina berjanji akan taat dengan aturan dan protokol kesehatan jadi Alhamdulillah Ulun Ibnu Sina dengan Pak Arifin Nur ditetapkan sebagai calon dan tinggal menunggu proses besok terkait dengan pencabutan nomor kita akan taat kita akan ikuti tahapan-tahapan ini termasuk juga respon pasangan calon wali kota Haja Ananda dan calon wakil wali kota Musafat Zakir menyebut dirinya sudah satu menyelesaikan tahapan pilkada dan tahapan selanjutnya yakni menunggu pengundian nomor urut pasangan calon halnya sudah kita hilangkan jadi sekarang hanya menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin tahun 2020 jadi Alhamdulillah besok ada tahapan lagi yang harus satu dilalui yaitu pengambilan nomor urut kemudian 26 sudah mulai kampanye sampai dengan 5 Desember 2020 pada prinsipnya kami tim KANAS kawan Ananda Mustafa akan menjalani pilkada ini Insya Allah dengan gembira dengan hati yang senang dan kami akan mengikuti semua aturan yang telah dituangkan dalam PKPU nomor 10 tentang bagaimana melaksanakan kampanye di saat pandemi COVID-19 sedangkan pasangan calon jalur perorangan Hairul Saleh Habib Ali Muhammad Al-Habsi menyambut positif dan gembira dengan telah ditetapkannya menjadi calon wali kota dan wakil wali kota yang berjanji akan amanah untuk kemakmuran Banjermasin tim Liputan Banjar TV Di samping itu pilkada di tengah pandemi COVID-19 sudah tentu harus dilakukan dengan ketatnya protokol kesehatan dan yang terpenting 4 pasangan calon akan memaksimalkan fungsi media Tahapan pilkada akan dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan terlebih pada saat kampanye di masa pandemi COVID-19 Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin Ibnu Arifin menyatakan pada saat kampanye pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pasangan petahana Ibnu Sina Arifin Nur ini akan memaksimalkan fungsi media dengan memberdayakan relawan dan mesin partai dengan tetap bisa melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan memang memaksimalkan media sosial memaksimalkan virtual itu menjadi pilihan kita di saat pandemi ini di samping memang tim pemenangan kita yang memang ada di tiap-tiap kelurahan RTRW termasuk juga partai-partai penduduk di tempat yang sama calon wali kota Banjermasin Abdul Harismaki juga menyatakan demikian sebagai calon mereka tentunya mengikuti aturan KPU terkait kampanye di masa pandemi COVID-19 prinsipnya tidak menginginkan timbulnya klaster baru pikir itu wajib bagi kita karena tidak ingin kita bahwa penyelenggaraan pil pemilu pilkada pil pemilihan wali kota Banjermasin atau pemilihan wali kota lainnya itu menjadi klaster itu yang tidak kita inginkan saya kira saat ditanya calon wali kota Banjermasin Hairul Saleh apakah khawatir melakukan kampanye di tengah pandemi Hairul menjawab sebagai manusia tentu khawatir namun semuanya tetap akan mempertimbangkan semaksimal mungkin dan tetap mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasalnya ada media yang bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat mengaku sebelum mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan calon wali kota Banjermasin Nanda telah menjalankan strategi melalui media sosial menurutnya tidak masalah apabila memang dilarang untuk melakukan mengumpulkan masa saya katakan bahwa strategi ini sudah saya jalankan sebelum saya mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota ini memang saya sudah menjalankan strategi media sosial itu jauh-jauh hari jadi saya pikir apapun yang terjadi, kondisinya seperti apapun walaupun sekarang sangat-sangat terbatas kemungkinan untuk mengumpulkan masa, saya pikir tidak jadi masalah jadi tinggal kita mencari celahnya seperti apa kita ubah sudut pandangnya saya yakin bahwa semuanya seolah akan berjalan dengan baik ditambahkan pasangan Ananda Musapa pihaknya akan menjalani pilkada tahun ini dengan hati gembira serta akan mengikuti semua aturan yang dituangkan dalam BKPU Tim Liputan, BancarTV